Intro Warga lanjut usia di Kepenguluan Panipahan Darat dan Kepenguluan Teluk Pulai yang terdiri dari beberapa dusun di dua desa di Kecamatan Paslimau Kapas, Gawupaten Lokaniliriau, mendapat bantuan sembako. Kedapun bantuan sembako ini dilaksanakan pada Rabu 8 April 2020 yang disalurkan dari Perpemrohi Medan yang didampingi ikatan pelajar mahasiswa Paslimau Kapas atau IPMP. Baik, hari ini Perpemrohi Medan turun ke Kecamatan diawali oleh perintah Bapak Bupati Rokanilir, Haji Suyadno yang hari ini kami diperintahkan untuk hadir di kampung sendiri yaitu Kecamatan Paslimau Kapas dan Kecamatan yang lain-lainnya. Perpemrohi Medan juga berbuat sekaligus untuk membantu bagi kalangan yang tidak mampu atau yang bisa kami jangkau dalam artian dan tidak mampu dalam perekonomian hari ini dengan diakibatkan corona. Hari ini kita khusus fokus kepada untuk desa Kepenguluan 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 Kepenguluan, Mungkin untuk besok ataupun lusa kita tersiapkan untuk desa-desa yang lainnya. Hidayah mahasiswa Medan, hari ini saya terima bantuannya. Mudah-mudahan panjang umurnya, mudah jokinya. Kami dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Pasir 5 Kapas, yang mana saya sebagai Ketua Umum pada periode 2020-2021 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Perpemrohim Medan yang mana pada hari ini memberi sedikit sembakonya kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu berdomisili di Kecamatan Pasir 5 Kapas. Yang mana program ini akan dibagi nanti di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Mudah-mudahan program ini kita doakan lancar dan mereka diberikan kemurahan rejeki sehingga bantuan saluran ini bisa terlaksana baik dan benar. Pada kesempatan ini, bantuan ditujukan kepada warga kurang mampu sebagai bentuk keperdulian terhadap masyarakat Pasir 5 Kapas dengan mendatangi ke rumah-rumah warga yang berhak menerima menggunakan kendaraan roda dua. Jenis bantuan tersebut berupa sembako yakni beras dan minyak goreng yang dilengkapi dengan roti, mie instan, dan telur ayam. Terima kasih yang dilengkapi kepada para mahasiswa dari Medan dan dari PPN Merohi Medan yang telah membantu para masyarakat saya untuk membentuk sembako dalam COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih pemberian daripada mahasiswa Medan kepada saya. Ibu selain daripada bantuan ini, belum pernah dapat lagi? Apapun tak ada dapat ibu. Dari pemerintah Bantuan PKH, BPNC, tak ada pemerintah lah? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada bantuannya. Kami dari pihak ketumbuhan pemerintah darat, saya ingin mengucapkan aposiasi kepada mahasiswa, khususnya Pertom Merohi yang telah memberikan sumbangan kepada masyarakat yang mana kita ketahui bersama bahwa sekarang pandemi COVID-19 ini sangat membuat kita panik, tapi Alhamdulillah dengan bantuan-bantuan dari mahasiswa dan juga dari penghubungan kemarin, ini juga bisa menambah atau mengurangi keringanan dari masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa ini telah terkejala ke seluruh dunia, sehingga banyak masyarakat terkekurangan baik sandang maupun pangan. Mustar Manorong mengabarkan dari Kecamatan Paslimo, Kapas, Keupatan Rokanilirial.